Ada pasien yang pernah kenalin aku karena aku dulu di Indonesian Idol. Hah? Serius? Dulu pernah masuk Indonesian Idol juga? Iya. Ya ampun. Kenapa semua lahan diambil sih, dok? Oke. Aku mau ke yang Indonesian Idol ini. Ini gimana ceritanya dulu? Jadi dulu aku sempat ikut. Ya, jadi aku dulu sempat ikut Indonesian Idol di tahun 2017-2018. Sempat masuk top 26 pada saat itu. Eliminasi tahap 3, cuman ya di situ aku tereliminasi. Terus itu waktu itu udah penunjukan dokter kan ya berarti ya? Udah selesai. Jadi itu lagi penunjukan tuh pada saat itu. Kayaknya nyanyi di gedung, dokter. Dikit aja, dikit aja tunjukkan bakatmu. Oke. Nyanyi lagu apa? Apa ya? Yang lagi viral di TikTok apa sih? Aku tuh lagi terinyang-nyang lagu yang putus atau terus. Tau gak sih? Oh iya, tau lagunya Judika kan? Judika, iya. Boleh, boleh, boleh. Oke, coba ya. Kalau fals maaf ya. Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau terus? Kita sedang mempertahankan hubungan. Atau hanya sekedar menunda perpisah saham. Lupa agar harus. Gitu. Oke, oke. Ya Allah, ini adalah dokter yang serba bisa, tribuners. Abis ini mau apa lagi dokter? Setelah nyanyi, terus jadi content creator juga, jadi dokter juga. Setelah ini mau ngambil lahannya siapa dok? Enggak. Mana yang dapet aja. Mungkin main film kali. Oke, balik lagi nih ya ke pekerjaan sebagai seorang dokter. Sekarang kan lagi masa pandemi nih, terus berarti sekarang udah gak praktek ya dok? Atau gimana? Jadi sekarang aku udah gak praktek lagi. Sekarang aku kerja di sebuah perusahaan asing. Jadi dia kayak medical education platform gitu. Kerja di bidang international marketingnya mereka gitu. Jadi aku sekarang lumayan mendalami selain ilmu kedaftaran yang udah aku pelajari, lumayan mendalami bisnis dan marketing juga. Oke, berarti sekarang ngerambah ke bisnis juga ya? Yes. Baiklah. Berarti itu gimana kekerjaannya? Boleh diceritain sedikit enggak? Jadi posisi aku itu sebagai partnership manager. Jadi aku yang menjembatani antara perusahaan itu dengan konsumen di negara-negara Asia. Terusnya sih kayak negara-negara Asia yang berbahasa Inggris kayak Singapura, Malaysia, Filipina, terus Taiwan, Hongkong. Jadi targetnya itu ke mahasiswa kedokteran di negara mereka, ke fakultasnya, ke fakultas kedokterannya. Jadi aku mengenalkan si platform ini, platform belajar medical untuk mahasiswa kedokteran. Oke, berarti masih ada hubungannya ya dengan dokter juga? Maksudnya dengan apa yang sudah dokter pelajari selama ini gitu loh? Masih, masih. Jadi ketika aku mengenalkan platform itu kan otomatis kan aku bakal ngasih tunjuk nih kayak tentang penyakit ini misalnya kalian bisa mendapatin apa aja. ya ilmu yang sudah aku punya ya yaudah aku gunakan untuk itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!